. Melangsang, pemerintah Malaysia tak punya uang untuk beli, tuh cuma disewakan helikopter. Malaysia sedang memperbaiki kemampuan unsur udaranya, langkah awal Malaysia ialah membeli pesawat angkut Airbus A400M sebagai bagian program Capability 55 atau Cap 55, setelah itu Malaysia akan secara bertahap mengurangi jenis jet tempur tentara udara di Raja Malaysia supaya lebih hemat anggaran. Tidak hanya TUDM, AL dan AD Malaysia juga kena Cap 55, memang akan efektif dalam penghematan anggaran namun jumlah alutsista Malaysia akan menurun drastis, sedangkan Indonesia malah semakin memperbesar militernya. Baru-baru ini TUDM mengatakan bila sebenarnya mereka membutuhkan 24 unit helikopter baru isi 725 sebanyak 24 unit. TUDM, saat ini ada 12 isi 725, jadi kita perlu 24 lagi helikopter. Untuk itu, kira rancang dua strategi dan diajukan kepada pemerintah yaitu jangka pendek dan jangka panjang, untuk jangka pendek, pemerintah mau memenuhi yaitu penyewaan 4 helikopter, jenis Agusta Westlanda W139 selama 4 ke 5 tahun. Namun Samad berharap, bila kedepannya Malaysia harus dibelikan helikopter baru sebanyak 24 unit, agar bisa segera memiliki skadron baru, mungkin itu sebuah balasan daro yang di atas, dahulu mereka sering mengatakan negara serumpun, tetapi sering meledek, semoga ini membuat intropeksi bagi mereka. Terima kasih telah menonton!